Kalau shield gue habis, ini akan sangat merepotkan banget Karena asep bisa menutupi lava guys Alright guys, back with me, make me sama gue paham Nah, di video kali ini gue akan test draft kartu yang baru gue dapet nih guys Namanya Evo Erebos Namanya sih agak-agak unik ya guys ya Dan kalau kita lihat sekilas dari visualnya nih guys Keren guys Tampangnya gahar banget Kayak mau makan orang gitu loh guys Nah kita lihat Kira-kira kartu ini GG atau enggak nih guys Sebelum kita mulai langsung kita lihat skillnya dulu Let's go Alright kita lihat skillnya dulu Nah kita lihat dulu nih guys Skill dari Evo Erebos Skill pertamanya adalah Satiba atau bangun landmark 90% adakan olimpik Tarik lawan jarak 4 blok depan belakang Dan kurung bubble nih guys Skill pertamanya adalah Skill dari calawan Skill dari anubis Pokoknya yang narik ya guys ya Skill keduanya adalah saat buat bangunan 85% efek blok dark earth nih guys Saat tiba di landmarkku 65% efek blok dark earth Tersebut aktif Dan 50% biaya sewa Naik 2 kali lipat Dan langsung pindah Jadi ini adalah skill dari Ducketty ya teman-teman ya Nah buat teman-teman yang suka dengan skill lava Ya teman-teman boleh lah Untuk kejar Evo Erebos ini Cuman gue enggak rekomendasi banget Karena ini skillnya tuh blend banget Vanila banget Enggak ada apa-apanya Enggak ada rasa apa-apa guys Jadi itu skill yang betul-betul Kayak kosongan gitu loh guys Dan boring banget ya buat gue sih guys Nah kalau misalnya teman-teman Ngejar kartu ini Buat cuma koleksi Ya oke guys Tapi kalau misalnya buat battle Atau naikin RP Kayaknya sih kurang ya guys ya Dia tuh skillnya terbatas banget Enggak banyak skillnya Dan semua skillnya itu Ketebak semua guys Blend banget Pokoknya vanilla banget lah Kalau istilah kata Kalau teman-teman makan es krim itu Enggak ada rasa apa-apa gitu loh Enggak ada rasa coklat Enggak ada rasa stroberinya Enggak ada seresnya Kira-kira kayak gitu guys Alright Jadi kita akan langsung Test drive aja di map arena Dengan set pendan gue Seperti ini Titanium helmet Ada dark guardian copy drone Terus Gue juga bawa Tinju maju mundur Satu lagi Gue bawa spaceship drawing nih guys Nah Kenapa gue bawa tinju maju mundur Karena Ada UA Sobek angelnya disini guys Kalau nggak sih Gue akan ganti sih Dengan Pendan lainnya guys ya Oke Langsung aja kita main di map arena nih guys Langsung aja kita tes Seberapa GG Evo Erebos Apakah dia bisa bertahan Menghadapi kartu-kartu meta Yang sekarang ini Kita lihat ya guys Dan disini kita bisa lihat Ketemunya adalah Dark Dion Wow Dark Dion sih Kartu lama ya guys ya Jadi Kalaupun menang Juga nggak bisa Dijadikan ukuran nih guys Cuman masalahnya Dark Dion itu Tipikal yang Mainnya tuh Komplisin ya Setau gue ya guys ya Jadi dia bukan kartu bangkrut Kita lihat Kali ini gue jalan duluan Yes Spaceship drawingnya Nyala nih guys Pilih area Award Ceremony Kita nggak usah dulu Kebetulan Nyala ya guys ya Kita tes lagi Mundur ke belakang Kelima nih guys Aduh Sayangnya Nggak nyala Tapi kita bisa pindah nih guys Sebetulnya Kalau misalnya temen-temen Punya HPI Itu juga bagus sih guys Pasang di Evo Erebos Cuman masalahnya adalah Gue nggak punya HPI nih guys Di skill Bawaannya sendiri Dia udah ada Pindah-pindah nih guys Kayak Semacam Legendary Shield Golden Ball gitu guys Tapi nggak ada shieldnya Pastinya guys Oke kali ini kita lihat Dark Dionnya jalan nih guys Oke kali ini kita lihat Sekarang Dark Dionnya jalan Sekarang dia ke Kamera Room Lempar dadu sekali lagi Langsung aja kelima nih guys Boncos dadu dia Harusnya dia kepinginnya Jalan kedua Tapi malah jalan kelima nih guys Dan dia berhasil Untuk bangun Seed-seednya nih guys Alias benih-benihnya nih ya Temen-temen ya Wah ini akan meresahkan banget Benih-benihnya Kalau misalnya Dia jadi semuanya Wow Ini main curang Ala-ala delete Kita lihat Ih Sudah penuh nih guys Wow Wow Aktif sekali guys Kita lihat Bisa kalah ini Temen-temen Bisa Bisa langsung Di TTL nih guys Wuh Gawat Gawat guys Gue akan jalan ke dua dulu Aduh Aduh dadunya ngaco Anjir Keempat Astaga ada angin topan Bagus Kita topanin aja Langsung jadi landmark semua Loh Buset Buset Meresahkan sekali nih Dakdio nih guys Hampir triple color Langsung loh temen-temen Wow Wow Ini sih gila banget Ya guys Jalan keempat Langsung Bisa kalah nih Gue nih guys Dia akan ke tiket office Atau ke cafe Pastinya ya guys Hampir triple Dia jalan ke tiga Langsung menang nih guys Oh Ternyata malah Jalan ke lima Dadunya ngaco nih guys Jadi gue masih ada Sedikit kesempatan ya guys Sedikit celah nih guys Alright Gue akan jalan ke empat Aduh Dadunya ngaco banget Astaga Semoga aja Kali ini nyala Tarik dong Kita tarik dia Masih bisa bertahan Semoga aja Bagus 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 Aduh Gila Hampir kalah guys Ini padahal Ada buff loh guys Ada buff yang bisa meningkatkan Akurasi dadu ya Tapi akurasi dadu gue tuh Jelek banget guys Gila nih guys Dan kali ini Dugdionnya jalan Dugdionnya sih Kali ini akan sangat kesulitan ya guys Kalau misalnya dia tuh Gak segera menyelesaikan ini Sayangnya Dia gak selesai ya guys Gue akan jalan ke empat Empatnya gak double lagi Astaga Yaudah gak apa-apa Kita tarik dia aja Semoga aja Gue masih bisa Pindah lagi Kena kurung Selling city langsung Kemungkinan sih Langsung kalah ya Dugdionnya nih guys Ya langsung kalah ya guys Dia nyerah begitu aja guys Soalnya Udah percuma Dilanjutin juga Pasti kalah guys Mapnya udah kepenuhan Udah gak bisa TTL lagi Alright Di battle selanjutnya Gue akan coba ganti ya guys Ganti set gue nih Yang ini 70% Potong angelnya Gue ganti dengan Pendant defense Kita coba lihat Dengan pendant Yang baru gue dapet juga Yaitu pendant Bear tarot cut nih guys Alright Kita coba ya Semoga aja Ini kasih efek yang lebih baik Sayangnya Dengan set pendant Yang seperti ini tuh Gue tuh gak punya Sobek angel guys Oke gue akan pasang Ini aja Pasang impenetrable helmet aja Supaya dapet sobek angelnya Biasanya sih Yang ketemu Semoga aja Kita gak ketemu Yang palang-palang ya guys ya Alright Gue akan pake impenetrable helmet Dengan set pendant Yang seperti ini Kita akan coba lihat Main di map arena nih guys Kita lihat Alright Ketemu kartu Ginian Nah ini Sebetulnya sih Gak cocok sih Buat Test drive ya guys ya Kena discharge juga Harusnya Oh gak kena discharge Sobek angel Langsung selling city Apakah dia menyerah Pastinya nyerah ya guys ya Kalau menghadapi Shopee sih Menang guys Tapi kalau misalnya Lawan kartu-kartu GG Yang lagi meta sekarang ini Sulit Apalagi ketemu gaya Waduh Langsung mati kali ya Alright Berikutnya Gue akan pake set pendant Yang baru lagi Untuk Evo Erebos Yaitu titanium helmet Terus Gue bawa Guardian Ini Shield shoes Satu lagi Switch punch gun nih guys Oke kita coba lihat ya Semoga aja Kita ketemu di arena Lawan yang cukup GG nih guys Cuman masalahnya adalah Untuk Erebos ini Lawan Kartu yang biasa aja Kadang-kadang bisa kalah loh guys Kita coba lihat nih guys Tes aja ya temen-temen ya Mungkin setnya yang kurang bagus Atau gimana ya guys ya Menurut gue sih ini Kurang banget ya guys Astaga ketemunya Yang ginian Kalau yang kayak gini ya Mungkin menang sih guys Tapi kalau misalnya Ketemu lawan yang meta Nah Sulit 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 Nah golden remus Dengan set pendannya Seperti ini Ada trap shoes Dan lain-lain Kalau misalnya Gue gak ketemu Lawan yang GG Gue akan pake Akun utama gue aja deh Kita coba langsung ya Di akun Lawan akun utama gue ya guys ya Skillnya tidak aktif Dan langsung kena nih guys Nah langsung menyerah nih guys Oke kita langsung lanjut lagi ya guys ya Kita lanjut lagi nih guys Ini gak bisa dihitung nih Bagusnya sih Kalau misalnya temen-temen Punya HPI ya guys ya Kalau misalnya Pake HPI Keliatan nih guys Nah Kali ini kita ketemu Lawannya cukup sepadan nih guys Nah Ini bukannya sepadan ya Harusnya sih di atas guys Oke Kita lihat Set pendannya tuh Masih Bukan pendan Utamanya Anubis Tapi kita lihat nih guys Apakah Erebos Bisa gak ngalain Anubis Dengan Set pendannya Yang seperti itu doang loh Anubisnya loh guys Bukan Pendan utama loh Kita lihat ya guys ya Dan Secara mengejutkan Si kopi-kopi Landmark gue tuh Nyala ya guys ya Nyala dengan sempurna banget Jadi tuh Lumayan bagus nih guys Suatu keuntungan nih Nah Dia jalan ke-6 Pastinya sih Gue akan Mundur ke belakang ya guys ya Gue akan ke-12 dulu Kalau misalnya Mundur ke belakang duluan Seperti ini Masih aman dari asap nih guys Nah kan Masih aman dari asap Dan gue bisa ke Area sini dulu nih guys Dan gue dapet Untuk Shieldnya Jadi cukup aman ya guys ya Bisa pindah Gue gak akan pindah Gue akan jalan ke Mungkin ke-12 lagi kali ya Supaya dapet Double-nya Masih bisa sundul ke belakang ya Temen-temen Tapi Tapi ini akan sangat berbahaya Kita coba nih guys Tapi gak apa Jangan lah Jangan Jangan Kita akan Mundur ke belakang aja Ke-7 Eyy Yes Aduh malam waju ke depan 7 anjir Astaga Untungnya masih bisa Pindah loh guys Ya ampun Buset hoki guys Gue akan kesini aja deh Jadiin landmark Kita tarik dia lagi nih guys Kena tarik kah Ini gegara ada buff ya guys Jadinya cukup GG nih guys Tapi kalau misalnya Gak ada buff Wah Ceritanya sudah berbeda nih guys Kali 20 Kita lihat Sekarang Anubisnya dalam posisi yang Sangat sulit nih guys Alright Gue akan Jalan Kesini lagi Kali ya Ke area Gue sendiri lagi Gue tarik Naikin lagi Uh mentoknya 20 doang guys Gak berhasil Kita nambah lagi Gue akan mundur Ke 11 Mungkin Semoga aja Bisa nyala lagi Nyalah lagi Bisa pindah lagi Oke Oke Nice Ini akibat Dari itu ya guys Dari buffnya Wow Bisa pindah lagi Bisa berkali-kali Pindah ternyata Ya guys Nah Pindah ke Line aja Gue akan pindah Kesini ya guys Semoga aja Nyala lagi dong Oh gak nyala Kali ini guys Gue akan jalan Kenam Pindah ke Areaku lagi Gue jadiin Landmark dulu Nah Kali ini dia Kena Sayangnya Kenanya Bukan yang ada Lavanya ya guys Jadi dia masih Aman nih guys Oke Kita Jalan Kedua Mundur ke belakang Semoga aja Dapet double dong Bagus Dapet double Pindah ke Areaku Yang Sebelah Sinis Ah Salah guys Salah Salah Kita tidak bisa Tarik terus-terusan Ya guys Gak usah Pindah dulu Jalan kedua lagi Gue akan ketiga Semoga aja Dapet lagi dong Yes Dapet lagi Bisa lagi nih guys Alright Mantep banget Kita Jadiin dulu Landmark Oke Oke Kali ini kita Lihat nih guys Aksi dari Anubis Ya guys Wow 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 Ini Sangat-sangat Berbahaya Sekali nih guys Gue lebih baik Menghindari deh Ini Kita naikin lagi Disini Oke Kita coba Lihat Kebanyakan Masih bisa jalan Guys Wow Gue akan jalan Kelima Nyala lagi dong Gak nyala guys Alright Ini dia jalan Kelima So far Dengan set Pendan gue Yang ini Cukup lumayan Bagus sih guys Nah Kalau misalnya Teman-teman Ganti Switch Pansgan Dengan HP Ada kemungkinan Dia kena tarik Berkali-kali Bisa kena Panggil paksa Lagi guys Nah Sayangnya Gue gak punya HP ini Cuman Masalahnya Adalah Erebos ini Skillnya Ini GG Karena Ada Buffnya Ya guys Oke Kita akan Tinju dia Gue akan Jalan aja Ke 12 Astaga Sayangnya Dadu gue Ini loh guys Dadunya Agak jelek Ya guys Jadinya Kacau nih guys Dia jalan keempat Semoga aja Dia gak berhasil Untuk bangun landmark Ternyata Dia berhasil Untuk bangun landmark Itu artinya Gue kena tarik Shield gue bisa Habis nih guys Kalau shield gue habis Ini akan sangat Merepotkan banget Karena Asep bisa Menutupi lava Guys Nah temen-temen Juga bisa lihat ya Ini asep Kabut ini Kabut dari Anubis Ini bisa Nutupin lava Gue nih guys Lama-lama Ntar Dia akan Menyebar Ke Lurus Selain ini Nah Ini dia akan Bikin Kabut lagi Untungnya sih Gak terjadi ya guys Gue akan Kesini dulu deh Kita tarik Dia sekali Disini Karena dia Masih aman Gue akan Mundur ke belakang Kalau misalnya Gue dapet Ternyata Belum ya Soalnya Bisa jalan Satu kali doang Dari robot Guide ini guys Oke kali ini Jalan Anubisnya Ke Sepuluh Gue Di tinju Dia bawa Tinju yang Standar Banget ya Tinju dari Biasanya sih Boncos ya guys Tinju setnya Dari Ini nih guys Wow Langsung kena Biaya sewa lagi Astaga Mahal sekali Gue terlalu nekat Dekat-dekat Dengan Landmark dia Kali ini Jalan kedua Pindah lagi Kak Dijadikan asap Semua nih guys Ini akan Sangat repot Banget ya guys Bahaya Sekali nih guys Tuh Asapnya tuh Nutupin lava Gue nih guys Itu artinya Gue harus Segera Ke Area Gue sendiri Untuk Nyiptain Shield Kalau enggak Mati guys Bahaya Banget Gue akan Jalan ke Sepuluh Semoga aja Double Bagus Jalannya Sepuluh Double Mantap Gue akan Pindah Kesini Dulu Kita Tarik Disini Masih aman Semoga aja Tinju Gue nyala Nyala dong Tinjunya Bisa Pindah Guys Oke Kita Pindah Kesini Kita Tarik Di bawah Kena Yang Di bawah Oh Dia kali ini Kena Efek Bubble Nyala Mantap Nah Tinju Gue Baru Nyala Astaga Astaga Ya Sudahlah Gue Akan Jalan Kedua Ini Gue Masuk Penjara Enggak Masih Oh Masih Aman Malah Enggak Double Astaga Bisa Pindah Lagi Nih Guys Gue Akan Pindah Kesini Aja Gue Enggak Berani Dekat Dekat Asap Bahaya Perlu Pindah Enggak Usahlah Gue Akan Jalan Ketiga Kalau Ada HP Si Enak Ya Kita Bisa Langsung Panggil Lagi Sayangnya Kagak Ada Jadi Gue Enggak Perlu Untuk Bangun Ini Lagi Bisa Pindah Terus Guys Yaudah Gue Pindah Kesini Aja Bisa Pindah Lagi Nah Ini Enak Nih Kalau Misalnya Teman Teman Pakai Shield Sius Ini Teman Teman Bisa Pindah Terus Terusan Nih Guys Wow Asap Kabutnya Udah Menutupi Lava Gua Guys Sayangnya Dia Udah Keburu Kena Jadi Gue Berasa Beruntung Sekali Oke Gue Akan Tinju Dia Lagi Untuk Memastikan Kemenangan Gua Pindah Ke Area Lagi Yang Sebelah Sini Gue Akan Jadikan Landmark Dulu Yang Ini Please Shield 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 Nyal 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 Gua Bisa TTL Nyal Yes Akhirnya Menang Juga Lawan Anubis Tapi Ini Lawan Anubis Bukan Full Set Nyal Teman-teman yang suka sama video ini, teman-teman bisa berikan like, komen, dan share ke seluruh media sosial, teman-teman. Sehingga channel ini bisa berkembang ke arah yang lebih baik lagi, guys. See you guys on the next video. Kejarnya Anubis aja, guys. Waduh! Sub indo by broth3rmax